Kita wali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pertanian mengantisipasi peredaran hewan kurban yang tidak layak di Kabupaten Bandung dengan pemeriksaan. Langkah tersebut ditempuh agar tidak ada hewan sakit yang dijual jelang idul adha 1439 hijriah. 60 petugas akan memeriksa kesehatan hewan kurban terdiri dari dokter hewan paramedis dan penyuluh peternakan. Sedangkan petugas yang akan menyembeli hewan kurban sebanyak 250 orang. Para petugas seringkali menemukan hewan kurban yang belum cukup umur dan sakit. Oleh karena itu, para petugas di lapangan akan dibekali peralatan pemeriksaan hewan kurban. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Pertanian dan Pertanakan Kabupaten Bandung, Tisna Umaran, pihaknya sudah memeriksa 1.803 ekor sapi, 362 ekor domba, dan 4 ekor kambing. Hasilnya yang belum cukup umur, 70 ekor atau 48 persen, dan sakit 13 ekor. Kesehatan hewan kurban tahun lalu yang tidak memenuhi syarat mencapai 8 hingga 10 persen. Mulai, sebetulnya mulai kemarin kita sudah mulai melakukan pemeriksaan. Dan kalau berdasarkan tahun yang lalu, kita ada 574 pangkalan gitu ya, lapak. Yang insya Allah barangkali mulai kemarin dan hari ini kita akan coba untuk periksa. Nah, seringkali yang kita temui itu kebanyakan adalah dari sisi belum kecukupan umur ya. Tapi kalau misalkan ada yang sakit, itu juga kita lakukan up here terhadap hewan kurban yang memang diujakan untuk dijual. Pihaknya mengantisipasi peredaran lalu lintas hewan kurban yang diperjual belikan, dan menyiapkan 3.000 lembar surat sehat hewan kurban. Rezitya Prasaja, Bandung TV.